Nah oke guys, seperti biasa kalau kita udah di luar gini, kita lagi bikin konten keluar Ya iyalah, ketemu lagi sama filosofi gitar, bengkel servis gitar di Depok, Jawa Barat Kali ini kita lagi jalan-jalan keluar di daerah Permata Hijau, Jakarta Selatan Di belakang kita sudah ada toko musik Serenata Gallery Music Jadi konten kali ini adalah review toko alat musik seperti biasa guys Kayak apa tokonya, jual apa aja, mari kita gali lebih dalam, langsung aja kita ke dalam Nah sekarang kita langsung masuk aja ke tokonya oke Permisi, halo om, dengan Ervan dari filosofi gitar Pak Suhandi, Pak Suhandi dari Esirentem, maaf biar enak kita ngobrolnya pakai mic aja kali Boleh boleh, jadi aku sebelumnya terima kasih dulu, karena kita udah diizinin Conten di Serenata, jadi filosofi gitar tuh biasa nge-review toko-toko di sekitaran Cabedetabek, bahkan luar koto Wah memang gitu, Serenata udah ngetok banget ya Alhamdulillah Gak pandang gitu ya, saya udah liatin tuh Oh udah liat juga dong Udah liat juga Nah jadi kedatangan kita kali ini tuh, kita hari ini mau ngeliput tentang Serenata Ya siap Serenata, jadi nanti mohon bantuannya, kita butuh info dari Serenata nih tentang si Serenata itu jual apa aja sih gitu kali ya Kita sambil jalan-jalan aja kali ya, ngobrol-ngobrol santai aja dengan Om Suhandi dari Serenata Ya Serenata itu kan memang jual alat musik, memang dari alat musik, instrumen, kita jual juga basic computer, jual sound system juga sampai ke marching dan sebagainya Nah itu kita lengkap lah semua barang-barang yang kita jual, jadi itu semuanya bisa di provide dari kebutuhan orang-orang dari middle low sampai yang bener-bener middle up gitu Oke, kalau untuk line up nya berarti boleh, kalau tadi kita udah liat, line up nya lumayan komplit juga ya si Serenata ya? Iya, kita kan dari, kalau di lantai dasar ini kita memang lagi ada donor kita punya barang-barang gitu ya Pantes ya? Nanti di antai atas itu kita punya area musik komputer dan sound system Sound system di lantai dua? Lantai dua Naik lagi atau lantai? Naik lagi kita di bagian perkasnya itu ada drum, ada cymbal, ada perkasin, ada marching dan sebagainya Terus yang paling atas itu kita punya untuk gitar, bass, sama MP, semuanya Luar biasa komplit juga Itu ya, ini sedikit lah dari perwakilan kita, barang-barang kita Karena barang-barang ini bisa kita order juga by ini dan sebagainya Oke, nama Serenata sendiri ini punya makna sendiri ga sih Om? Iya, jadi kan dulu itu owner kita bilang Serenata itu adalah dari, dulu sebenernya dari filosofi klasik sih Serenata Serenata jadi Serenate, artinya dari bahasa Inggris ya Jadi memang untuk menunjukkan jiwa atau roh dari alat musbah sebagainya Mereka pilih banget Serenata Serenata Kebetulan aku pernah review toko juga di Pondok Indah, Symphony Music Itu katanya masih berhubungan atau gimana? Bener-bener, itu saya udah nonton, udah lama banget ya Makasih loh di Symphony juga diliput gitu ya Oh itu masih satu manajer atau? Satu, sebenernya ini dari, kita kan memang ada beberapa toko yang namanya saling link ya Di sini kalau di Pondok Indah namanya Symphony Pondok Indah, Symphony Galeri Musik Pondok Indah Kita juga punya yang di Kelapa Gading namanya Galeri Musik Jakarta Itu kita bertigaan, saudaraan sebenernya Oh jadi masih? Satu grup lah sebenernya, cuma beda nama aja Beda nama, jadi masih dalam satu kekeluargaan Kedepan nanti kan mau nama satu nama kok jadi Symphony Galeri Musik Oh loh, lu vallahi Kalau jam operasional dan hari ini, kalau di tempat ini setiap hari apa bukanya dan mulai dari jam berapa? Kita buka biasa dari jam 10 pagi sampai jam 7 Tapi teman-teman yang kalau mau belanya ini jangan khawatir Kita mau sampai jam berapa aja kita tungguin kalau mau coba Ini asik asik kalau di sini kan? Siap atau bisik-bisik kita taruh di tanggal, pokoknya nyantai aja, kalau mau coba sampai puas di sini. bedanya gitu, kalau kita sama di luar, kita boleh coba, boleh pegang, pokoknya pegang-pegang juga boleh kok. coba-coba juga boleh, TTB sama CCB boleh. berarti tanggal merah pun atau hari liburnya? tanggal merah kita buka. berarti tutupnya hari? tutupnya kita hari minggu biasanya tutup, tapi kalau tanggal merah kita tetap buka. tanggal merah tetap buka dan hari minggu untuk tutupnya. jam operasional dari jam 10 sampai jam 7 malam lah. tapi bisa juga fleksibel ya. anytime pokoknya. selain offline store nih, dia punya online store nggak? punya, jadi kita juga namanya Serenata Galerimursi di Tokopedia. Serenata Galerimursi, jadi kalau mau belanja secara online, kita bisa lihat di sana semua. itu semua produknya juga full range ada di sana, tinggal klik aja. tinggal dicari di hijau tersebut, set Tokopedia. sehingga kita punya barang-barang kita. oke. itu loh aja. hanya di Tokopedia aja atau? ya kebetulan kita lagi di Tokopedia, tapi kita juga ada web kita sebenarnya. bisa belanja di web. oke. kita punya symfonimusic.com. oke. jadi bisa, yang mau belanja lewat web kita juga bisa di sana. oke, siap-siap. berarti kalau yang di permata hijau ini sudah semenjak tahun berapa dia beroperasi? sebenarnya Serenata itu tuh udah lama sekali. lahirnya itu sejak sebelum 2000, 2000 itu udah ada sebenarnya kita ada. tapi dulunya Cikal Bakal ada di Fatmawati. Cikal Bakal ada di Fatmawati. awal dulu lah. kita punya showroom seperti ini di Fatmawati. kemudian kita juga... akhirnya kita pindah ke sini, move ke gedean ya. TSC Permata Hijau ini tahun 2014. 2014. 2014 kurang lebih sudah. udah 10 tahun. 10 tahun sekarang umurnya di sini. nah, kalau aku baru datang tadi nih. nih kalau aku lihat-lihat sekarang ada yang berubah di lantai 1. bener. kayaknya ini jadi produk donor semua di sini ya? iya. ini jadi flagship shop donor yang pertama di Indonesia. luar biasa. jadi ini memang, kebetulan donor itu kan jadi partner kita sekarang ini. jadi memang kita official brand kita sendiri di sini. jadi memang donor pilih kita untuk pegang donor produk mereka. jadi ini lengkap semua. jadi selantai ini isinya dari kategori produk mereka. ada drum. ada piano digital piano. kemudian gitar bassnya. dan sampai aksesor-aksesornya Biora dan sebagian mereka miliknya semua. karena kan donor kategori produknya banyak sekali. iya kalau aku lihat nih dari di depan tadi aku waktu baru masuk ada drum elektrik. di sebelah kanan ini ada gitar elektrik. ada bass juga. ada silent concept gitar juga. ada amplifier juga. masih ada lagi beberapa yang melangkap. produknya masih ada alat cube dan sebenarnya kita belum masukkan semua. itu mereka lengkap sekali dari sana. nanti mungkin bertahap kita akan coba ambil semua kategori item-item produk dari mereka. supaya melengkapi kita punya flagship shop ini. berarti line up nya kalau aku bilang lebih dari lengkap ya untuk si donor ini. donor emang begitu konsepnya. jadi mereka kalau kita pun pesan apapun mereka bisa kok sebenarnya. mereka punya. cuma kita kan terbatas ya kadang-kadang kita nggak semua item kita order ke mereka. oke banyak banget. jadi gitu kan kita cukup yang marketable lah di Indonesia. selable di Indonesia. kalau enggak ampun dong kita punya barang banyak amal. Lain angga kebanyakan. kita jadi museum doang gitu loh. maksudnya orang cuma lihat-lihat doang betul-betul. tapi itu memang nggak sehlebat. tapi kalau memang mau order dan sebagainya kan kita punya catwalk. dan sebagainya itu silahkan kita bisa inden atau order dari doner nya berarti serenata permata hijau adalah juga sebagai dealer flagship dari si doner nya betul jadi itu hanya iya silahkan jadi ini baru satu-satunya di Indonesia untuk konsep seperti ini iya konsep untuk flagshipnya satu-satunya ini kalau di tempatnya cuma corner-coner aja jadi hanya corner-coner, kalau ada permata hijau di simfoni corner indah cuma punya corner corner kecil, tapi berarti produknya tidak lengkap ya namanya terbatas ruangannya demikian juga dengan dealer-dealer mungkin ada beberapa dealer kita tapi tidak seluas ini yang kita punya aku kan termasuk user donor di rumah aku sudah punya giter donor makasih loh untuk teman-teman yang belum tahu donor ini bermain dari range harga berapa sampai harga berapa misalkan untuk gitar gitar kita itu dari sekitar 2 jutaan sampai 3 jutaan sampai 20 jutaan produk kita range luar biasa ya berarti mulai dari nanti ada special product sebagainya memang kita bisa lebih dari itu mulai dari untuk gitar sendiri mulai dari 2 jutaan jadi kalau yang masih pemula dan budget-budget pelajar itu masih sangat masuk ya bisa masuk kita punya asus-asus kita juga kan banyak kan sebagainya itu bisa murah-murah dan kelebihan kalau kita beli doner itu lengkap kebanyakan jadi kalau beli-beli kursi udah dapat pedal itu enaknya tinggal beli langsung bawa pulang udah bisa main karena ini kan ditawarkan lagi sama seharusnya mas pulang ini pulang ini pulang ini masih oh jadi satuan gitu loh salah satu kelebihan dari doner ini adalah mereka banyak paket-paket memang sekali beli kita langsung boleh bawa pulang udah langsung main jadi kayak beli gitar ada yang udah dapet kabel ada yang dapet strapnya kayak yang aku punya itu yang udah dapet mini-ampli nah ya kan pulang langsung main langsung main kadang-kadang kita beli gitar listrik belum ada uang buat beli amplinya lagi iya itu kelebihan doner sih memang dia selalu memudahkan untuk customer dalam belanja dikasih dalam bentuk satu paket-satu paket semua oke berarti kalau yang tadi aku dapet info ini adalah salah satu atau satu-satunya flagship doner apakah nanti kedepannya ada konsep seperti ini juga di tempat lain pasti kita akan punya beberapa outlet yang lain kita pasti akan kembangan seperti ini ini kan memang kita akan baru grand opening nanti tanggal 26 Maret ya jadi ini pertama kali pertama kali flagshipnya kedepannya pasti kita punya rencana untuk buka beberapa flagship kedepannya iya kalau ya mungkin penonton di YouTube juga mungkin ada yang baru banget familiar dengan brand Doner Doner ini kalau boleh tahu masuk ke Indonesia itu baru tahun ini atau tahun baru aja awal tahun ini sebenarnya kita dari tahun lalu di ujung akhir tahun lalu itu kita udah product itu belum terlalu dipasarkan ini kita udah resmi kita sudah dari Januari kemarin Februari kemarin udah mulai masuk resmi Februari kita sudah spread road Indonesia kita jualan barang-barang ini oke jadi nanti buat teman-teman yang mau cari product Doner entah itu gitar, bass, drum electric, digital piano, dan alat-alat kelengkapan lainnya bisa dicek berarti di website website kita symfonimusic.com symfonimusic.com atau ke Tokopedia nya atau kalian yang pengen langsung-langsung coba bisa dong dateng ke sini langsung di grey etc permata hijau Ruko Emerald nomor 29 oke baik nanti ketemu Pak Suandi nanti dapat diskon lebih katanya pasti coba dulu aja pilihan Sopi Gitar kalau beli di sini pasti dapat diskon bagus pasti ya kalau di pojok sana ada yang silent-silent ini lucu juga nih ini khas makanya kebetulan produk yang memang jadi unggulan saat ini kita aku punya yang khas eh yang yang ini ya yang di bengkel yang ini ya kita punya yang yang oh sorry sorry yang ini aku punya yang ini nah kalau tadi aku kita udah keliling-keliling nih mulai dari lantai 1 yang semua serba donor di lantai 2 kita udah ambil slide-slide video dan foto di lantai 3 di lantai 4 ini menurutku salah satu toko yang kalian wajib kunjungi khususnya buat kalian yang di Jakarta Selatan nih ini kalau kita udah tadi kalian lihat sendiri line up nya sangat komplit harganya juga mulai dari range yang dari 2 jutaan pun mereka ada sampai yang sampai puluhan juta pun ada berarti kalau kita lihat nih termasuk yang sangat-sangat lengkap nih guys jadi kalau kalian yang nanti membutuhkan alat-alat musik nanti pihak serinata dan ketemu Pak Soandi langsung bisa langsung dibantu seperti itu ya pak apalagi nanti kalau kalian yang lagi pengen nyoba-nyobain brand baru si donor ini nih ini baru launching tanggal 26 ya silahkan yang mau data ada kita kasih diskon khusus untuk 1 hari itu saja luar biasa jadi kita kasih diskon tambahan 10% luas mantap jadi aku rasa kita udah muter-muter si toko serinata kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar sama Pak Soandi tentang serinata sebelum pamitan aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu ke Pak Soandi dan serinata kita udah dibolehin konten di sini semoga serinata dan donornya nanti kedepannya makin sukses nih amin sama-sama juga kita juga maju terus ya terima kasih kontennya meledak hahaha meledak Pak Soandi ada pesan-pesan singkat mungkin buat teman-teman penonton di Youtube dari filosofi kita boleh jadi buat teman-teman silahkan datang ke serinata permata galil musik permata hijau ini karena ini bukan sekedar toko alat musik teman-teman bisa coba bisa cari eksperimen di sini bisa cari pengetahuan di sini jadi bukan hanya sekedar datang musik beli enggak buat kita ini adalah tempat edukasi tempat berkumpul entertainment jadi memang kita sediakan teman-teman yang memang mengekspresikan dirinya di alat musik dan sebagainya mau menambah pengetahuan dan sebagainya kita punya salesmen yang memang punya pengetahuan yang cukup untuk bisa sering konsultasi ya maksudnya sharing dan sebagainya enggak menggurui dan sebagainya karena memang kita sama-sama tumbuh di dunia musik jadi kita boleh berkembang dengan knowledge kita masing-masing untuk tambah maju dan tambah maju lagi enjoy aja di serenata permata musik sini enggak ada masalah mau kapan aja mau berapa lama enggak ada batasan buat kita silahkan coba silahkan datang silahkan nikmati pengalaman datang ke serenata galaga musik permata hijau gitu aja mantap semuanya luar biasa mantap sekali serenata oke oke saya rasa cukup konten kali ini sampai ketemu di toko musik-toko musik selanjutnya jadi nanti di deskripsi kita cantumin lengkap mulai dari instagramnya mungkin atau tokopedia nya alamat lengkap kontaknya nanti kita cantumin semua buat kalian yang wah ternyata di permata hijau ada toko se keren ini nanti cek deskripsi saya Ervan dari filosofi gitar dan Suhandi dari serenata galaga musik permata hijau kita pamit jangan lupa like share dan subscribe bye